Oke ini sambil nunggu file saya masih, eh hadisnya kebuka ya, yang punya web, yang belum punya web sorry, lumayan ya, oke deh, gapapa deh, topik hari ini saya sebetulnya mau bahas tentang dua, ada yang namanya funneling, satu, ada yang namanya see you atau content upgrade, ya, itu sebetulnya konten yang saya mau bahas sebetulnya tentang konten upgrade dulu sih, karena yang, oh ini sudah ada, buka ya, ntar aja nih, nanggung, konten upgrade, saya belajar di OptinMonster ya, kalau anda cari itu konten upgrade aja, dia ada 30 idea, konten upgrade ada yang pernah belajar, yang punya web, blog, blog, maksudnya yang punya blog, sudah punya traffic, berapa mas? gak apa-apa, dua, gak apa-apa, dua, sepuluh, satu, gak apa-apa, berapa, kira-kira nah, kalau kayak gitu tuh biasanya kita, eh, tau ya, konten apa yang paling bagus, yang lagi banyak orang lihat boleh dikasih tau gak apa ingat gak, ingat gak, maksudnya artikel apa gitu kesehatan herbal kesehatan herbal, oke aku pernah nulis konten tentang hijab, itu spreadnya lumayan oke, itu kira-kira stabil gak atau waktu nulis doang dari artikel yang lain sih, dia yang paling oh, yang paling tinggi, nah sebetulnya kita bisa melihat data-data seperti itu dari yang namanya analitik sama google webmaster tool tau gak? atau saya ngomong bahasa asing google trend itu beda lagi ya nanti ya webmaster tool dengan yang namanya analitik sebetulnya ada ya kalau bing saya kasih buka punya saya saya lagi ngerjain sesuatu ya jadi ketik aja webmaster tool ya kalau belum pasang pasang ya ada tutorialnya pasti ini basic sekali di kelas 1 ya oke udah nyambung ya kalau sekarang saya lagi project buat beberapa artikel besar ya ini content management saya lagi kerjain cuman saya masih belum bisa jelasin ya karena apa masih belum kelihatan hasilnya tapi soon lah ntar mungkin saya datang lagi kesini baru bisa jelasin ya now webmaster tool ini ya tulisannya nah cara pasangnya saya yakin di sb1m sudah ada ya ini basic sekali jadi semua web anda saran saya gunakan pasang webmaster tool karena disini bisa lihat perasaingan musuh-musuhnya sebelah itu ketauan ya ntar terus artikel mana yang paling sering dikunjungin kemudian ini website saya ya ini saya coba buka kompis deh ya kalau saya semua pasang aja ya ada nggak ada traffic ya bodo amat nah itu kalau anda pasang dengan benar dia akan muncul kayak gini ya nah anda bisa lihatnya itu di ini nih search traffic kemudian di search analytic ini untuk melihat ini sekali lagi kita bicara content upgrade melihat mana yang mau di upgrade content dan apa itu berarti kita mengupgrade content artikel kita konten di dalam website nanti saya kasih lihat juga contoh yang saya lakukan berkaitan dengan selling berkaitan dengan sb1m berkaitan dengan ya banyak lah nah ini ya anda kalau udah buka search analytic itu muncul click impression click through rate sama position simpelnya saya biasanya nyalain tiga-tiganya nih eh sorry empat-empatnya ya nah ini kayak gini ya jadi maksudnya apa kombis.com website saya yang ini itu untuk kata kunci karakteristik produk ada 187 klik gitu ya di mana ini nah 28 hari terakhir ya munculnya 347 kali dan posisi saya 1,2 berarti ada persaingan kadang 1 kadang 2 lebih banyak satunya gitu ngerti maksudnya kemudian waktu adalah uang wah ini acak-kadut ya kata kuncinya itu mengerikan bodo amat yang penting ada masuk dulu kalau saya itu gak ini zaman saya masuk sb1m itu ini yang saya kerjain website ini yang saya kerjain ya tentu aja kalau anda yang udah bener dengar riset kata kunci dulu gitu ya kata kuncinya jauh lebih bagus ya gak sembarangan kayak gini ini gak sembarangan nih abstrak ya ya jadi saya cuma mau ngasih liat anda artikel ini ya kalau anda mau klik tuh bisa klik nah itu ya anda bisa liat ini ternyata ada website ini 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 itu sayangannya gitu sampai sini ngerti gak keliatan ya nah kalau saya tahu saya biasanya klik impression ya nah impressionnya ini IKEA Bandung 2000 saya cuma dapat 2 klik ya karena saya posisi 4 kemungkinan yang paling tinggi adalah IKEA sendiri tentu aja itu kan ya nah kalau yang kayak gini menurut saya tidak layak untuk di upgrade kenapa ya ngapain gitu ya kecuali saya affiliate nya IKEA betul ya ngeri ya gak penting curang nih gak jelas juga ya waktu adalah gak penting ya manfaat proposal gak ada juga waktu adalah uang gak ada ya aneh banget kata kuncinya agak abstract ya nah misalnya usaha aksesoris nih kan ada 200 nih posisinya 3 betul ya which is misalnya saya mau mengupgrade ini maka kalau saya klik kan saya lihat nih artikel saya mana ya kalau kata kunci bisnis itu biasanya maximum row itu paling banyak ya nah ini untuk mencari mencari ya mencari kata kunci mana yang potensial impression ngerti ya jadi jumlah yang munculnya dari ini kan webmaster tool ini mencatat kata kunci apa website kita muncul di pencarian fungsinya kayak gitu selama periode tertentu jadi kalau kita udah lihat kayak gini maka yang kita lakukan adalah ini kalau Anda cari ya manfaat kolostrum itu yang saya lagi bangun lagi kerjain nah manfaat kolostrum ini kan naik kan susukkolostrum.com dan lain-lain ya saya gak tau nih Niko Jodos masuk gak ya Anda masuk ya di halaman 2 baruan ini saya baru kerjain tanggal 20 bulan Desember ya jadi saya tau manfaat kolostrum itu banyak orang cari ya jadi saya buat artikelnya gitu waktu saya lihat ini ternyata manfaat kolostrum itu bagus ya jadi isinya apa ya artikel kayak biasa ya manfaat kolostrum dan lain-lain ini kan artikel biasa ya tetapi yang saya lakukan adalah mengisi tambahan nih kayak gini nih nah saya mulai melakukan content upgrade kayak gini nih nah ini content upgrade namanya jadi di akhir biasanya ditambahkan banner atau gambar yang appealing buat orang solusi dari artikelnya ngerti maksud saya ngerti ya jadi misalnya Anda buat artikel apa tadi Pak tentang herbal maka di akhir content atau menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya cukup persuasif kemudian menyematkan banner kalau Anda cuma ngasih tulisan begini itu jarang orang lihat ya kecuali juga Anda mainin warna betul kan nah tetapi lebih appealing mana tulisan dengan yang gambar di bawah tentu aja gambar ya jadi content upgrade itu menambahkan banner aja sebetulnya jadi sebetulnya cukup simple ya selain banner juga ada banyak jenisnya ya nah itu Anda bisa lihat jenis-jenisnya di OptinMonster ada 30 nih dia bilang jenis content upgrade nah yang pertama ini diajarin ya cara lihatnya di Google Analytics kalau dia ya ini Anda kalau yang biasa buat PDF tuh punyanya punya lo apa tentang lele tuh nah itu kan bisa buat tuh sang sangkutifam bisa buat PDF misalnya tentang apa ya cara menangkap lele tuh dengan kaki ada kan kasih fotonya gitu ya akan menarik tuh betul ya nah itu orang mau tukerin dengan apa misalnya email dia Anda bisa melakukan list building email betul ya kemudian cheat sheet nih kalau Anda suka misalnya gimana ya misalnya nih kalau dia ngasih ya 700 kata kata-kata yang bisa buat orang meningkatkan konversi katanya misalnya kasih tulisan gratis satu dunia gitu ya nah itu kayak gitu-kaya gitu lah itu kalau Anda bisa buat buat checklist juga kalau Anda website-nya misalnya tentang apa ya property Anda bisa kasih misalnya misalnya kayak gini ya nah ini simple ya bentuknya kan banner sepertinya simple kan buatnya tuh gampang ya nanti kita belajar buatnya nanti Anda bisa buat di nanti kita sama-sama belajar buat ya misalnya tentang kalau property itu yang biasa Anda akan melakukan apa ya transaksi jual-beli ya misalnya ya transaksi jual-beli Anda misalnya ngasih content upgrade di dalam artikel tersebut ya tentu saja misalnya artikelnya tentang proses apa ya tahapan atau misalnya biasanya apa sih surat-surat ya misalnya tahapan melakukan KPR pengajuan KPR misalnya kayak gitu ya artikel tentang kayak gitu kemudian Anda melakukan content upgrade di dalamnya checklist misalnya 17 checklist apa tadi artikelnya gue berupa pengajuan KPR ya agar pasti diterima bank misalnya gitu betul ya nah itu Anda bisa mereka mau tukarin dengan email karena di email Anda bisa follow up dia prospekin balik ya ngasih informasi tentang property hold ya apa yang hot-hot lah sembarang lah bisa ditawarin lah pokoknya kayak gitu ya resources tuh kalau Anda biasanya searching-searching ada tools atau e-book-e-book gratis biasanya ngasih gitu ya kemudian video audio recording dan lain-lain ya ini Anda bisa baca sendiri nih banyak sekali ya ini banyak sekali yang lengkap 30 kalau saya pribadi kalau di Indonesia ya kalau saya biasanya menggunakan yang simple aja kalau Anda selling ya jualannya kayak gini nih bentuknya kalau jualan kalau SB1M itu tergantung konten ya misalnya ini ada ando gak? gak ada ando ya bagus oh iya ini kerekam ya bentar ya misalnya ini saya melakukan ada apa itu apa itu SB1M ya nah asik kan ini menarik ya apa itu SB1M itu bisa dapat gambar ya asik ya jadi saya gak tau fitur apa ini karena saya juga gak sengaja nemuin ini dan saya gak tau ini apa ah emang ada voice bro ah itu bisa jadi kayak gitu tuh kudu rekaman ya pakai soundcloud berarti ya oh di handphone berarti dia baca ini ya nah saya gak tau ya kalau begituan berarti kamu pernah ya jadi saya gak tau ini apa cuman apa yang saya tau dari artikel ini dari model seperti ini itu gambar ini itu cukup merepresentasikan apa isi kontennya ya kemudian isi konten juga relevan dengan judulnya maksudnya apa jadi ada ada konten ada judul dan ada gambar yang cukup apa representasikan dari tujuan artikel ini Google suka itu ternyata jadi untuk beberapa kata kunci itu bisa muncul seperti ini kayak tadi kan ada manfaat kolostrum tuh ini dia gak ngasih gambar ya tapi ngasih konten jadi di dalam sini gak gak ketangkap gambarnya aja betul ya ini kan sebetulnya sama nih kayak yang tadi bedanya yang tadi saya ada feature image-nya aja caranya saya gak tau ya dari Google dari Google-nya saya pribadi masih belum riset mendalam tentang feature yang beginian jadi ini masih sedikit misteri lah saya tau ini sebetulnya bukan punya saya ya ini pertama punya Ando saya tanya gila keren banget punya Ando bisa nongol beginian ya saya bingung nah itu saya gak ngerti terus gitu saya iseng-iseng mau buat aja lah tau juga gak ada ruginya buat saya kan nama-nama artikel lah ngerjain PR1 kan lumayan jadi saya buat tau-tau gantian punya saya terus gitu gantian ntar Ando lagi yang naik gitu nah sekarang beberapa bulan terakhir saya lihat Ando gak pernah naik ya saya biasanya bukannya dari HP cuma saya gak ngerti juga apa rankingnya berdasarkan apa saya juga gak jelas menurut saya itu sebetulnya dari relevansi ketiganya dari kata kunci dari konten dan dari gambar basically dari tiga itu kalau yang saya tangkap karena gak mungkin dia memunculkan tiga tiga jenis apa tiga tiga hal ini kalau tidak berhubungan betul kata kunci juga apa itu SB1M yang saya lakukan seperti itu kalau mau sayangan sama saya boleh ya kita berapaan disini gak bercanda oke nah sampai sini ada yang mau ditanyakan ada yang kurang mengerti dengan konsep besar dari konten upgrade gak usah yang ribet-ribet ya ini aja dulu nih paling simple jadi kalau saya pribadi menyesuaikan dengan konten apa yang mau di upgrade saran saya dengan ada tulisan lebih bagus itu yang saya tahu Anda pernah ketemu gambar kan karena kalau orang Indonesia kalau gak disuruh klik dia gak mau klik gak tahu kenapa saya pernah coba sembarang aja bu kalau saya pribadi sih minima tiga ratus kalau saya beberapa konten saya bisa sampai seribu kadang bisa sampai tiga ribu bukan saya yang kerjain jadi tergantungan nulis ya bodo amat lah saya sama gitu-gitu ini karena saya dia ngisi konten saya gak tahu kok banyak yang masuk gitu ya saya pikir lumayan juga nih kolostrum jualan kolostrum gitu ya nah ini saya tahu bahwa konten ini banyak orang masuk gitu jadi kalau ada orang jadi traffic yang masuk itu gak sayang ya bayangkan dia masuk website kita dia mendapatkan apa yang dia mau kan dia cari manfaat kolostrum dia dapat manfaatnya dari website kita kemudian beli tempat lain sakit hati gak loh rugi kan nah makanya kita perlu jadi kalau saya boleh bilang salah satu tugasnya kita sebagai punya website gitu ya tugas kita analisa hal-hal kayak gini karena uang kita kan dari yang beginian ya anda mau kasih kontak istri juga gak apa-apa sembarang lah ya yang pasti ada ada tempat buat menghasilkan uang om omar tadi apa yang di upgrade itu berarti dari sisi cover actionnya aja atau kita melihat tadi kan tadi awal udah gue keluar master oke oke menganalisa betul-betul nah upgradingnya itu hanya dari sisi cover action kita tambahin atau dari sisi kontennya jadi juga kita diganti di edit maksudnya di edit ulang yes jadi yang saya lakukan adalah menambah edit ulang karena edit ulang itu perlu untuk membuat appealing orang agar baca rentetannya bayangkan nih kalau saya buatnya ngaco acak adut tau-tau udah manfaat kolosom tau-tau jualan ini saya pake milan bahkan tuh ya kan asik kan kalau kayak gini dari sekian banyak jenis kolosom yang dipasang ini gak ada ya dulunya ya jadi sekian banyak jadi ini cuman sampai manfaat kolosom bagi usia lanjut aja gitu mau saya tambahin nah yang ditambahin apa video dulu karena kan orang lihat kan anak kecil kan lucu tuh makan-makan produk tertentu kan misalnya gini anak gue tuh susah banget mau makan atau anak ini kok lucu ya pengen mau makan gitu ngerti maksudnya ya tapi menarik kan sehingga dia baca lebih lanjut atau nonton lebih lanjut ngerti ya jadi ini di edit ulang memang jadi ada proses editing kemudian penambahan konten dan termasuk konten upgrade di bawah call to actionnya call to actionnya juga harus jelas ya kayak gini ya nah kalau yang feature baru itu kalau anda lihat ini ada ini ya lihat gak? gak kelihatan yang belakang ya udah tau ya ini banyak sekali sudah beredar ya jadi kalau orang klik gambarnya langsung otomatis nge-invite tim BB kita biar orang gak tau ribet karena ini kebanyakan masuknya dari mobile setahu saya bukan plugin pake HTML biasa jadi langsung pin.bbn.com garis miring pin BB kita WA bisa cuma saya lupa kodenya kalau masalah itu whatsapp.com garis miring nomor whatsapp apa kayak gimana saya lupa ada whatsapp juga ada sekarang udah ada whatsapp ha? gimana? telegram telegram bisa pake link telegram aja kan telegram kan ada ini ya ada nge-share link kan telegram bisa whatsapp bisa BBM ini bisa kalau Indonesia itu setahu saya masih 2 eh masih 3 besar tuh kalau ada selling ya tergantung segmen ya kalau middle low wanita tuh banyak kan BBM whatsapp line 3 itu kriteria paling besar telegram itu biasanya immerse yang pake instagram instagram ada juga ya cuman produk tertentu aja kalau anda main fashion instagram masuk kalau yang beginian tuh saya gak tau ya instagram tuh masih oke di bawah 700 ribu comfortnya harusnya masih bagus kok tapi produknya untuk cewek ya ibu-ibu lah ibu-ibu muda tuh banyak sih ya ada segmennya masing-masing ya itu dulu saya pernah bahas juga kok cuman saya lupa tuh video yang mana sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan tentang content upgrade sebelum saya ngajarkan anda gimana cara buatnya ada yang mau tanyakan ya itu bisa lihat di nggak harus sih yang mana yang dapat traffic aja tiap hari kalau bisa halaman pertama lebih bagus intinya yang setiap hari ada traffic kan kalau content yang sepengetahuan saya kan kita buat content itu ya buat aja gitu betul ya kemudian katakan kita udah punya 100 content ternyata ada 5 content yang uh ternyata kok tiap hari ada aja ini ya sadar gak yang kayak gitu kan biasanya kalau anda lihat di status-status juga ada ya di jetpack punya status status-status itu karena selalu muncul tuh artikel ini mulut tiap hari kan saya yakin lah anda itu kalau udah buat web ya buat ngisi artikel tuh cukup punya perjuangan jadi setiap hari pasti liatin itu aja ada gak yang masuk ya ada gak yang masuk ya iya ada loh dari ini besok kan ada gak ya itu ternyata ada loh ini lagi jadi anda anda sendiri harusnya udah bisa melihat dan menerka mana yang orang sering masuk gitu nah itu yang perlu kita upgrade ya karena cara monetisnya seperti itu karena ternyata orang bule itu juga kayak gitu setiap artikel yang dia buat itu dievaluasi sebulan ada gak masuk setelah mereka oh saya gak tau lah ada backlink dan lain-lain itu ya nantilah yang pasti kalau anda buat banyak artikel saya yakin pasti ada yang nyantol ya jadi kalau anda udah masuk cari artikel mana itu di upgradein satu-satu itu works banget memang jangan ditelan semua ya jadi misalnya anda punya 100 gitu semuanya dikerjain semalam saya yakin gak mungkin dikerjain coba aja sehari satu aja ya saya dulu pernah gaya iya gila coba buat 10 deh gak dikerjain 10 tuh dibuat ini nanti buat kayak gini buat kayak gini abis waktunya gak kerja saya ya banyak nganyalnya ya besok lupa kan abis tidur lupa yaudah makanya saya hari ini ini besok ini besok ini besok ini kayak gitu itu hal kecil tapi glitch ya hal kecil tapi dampaknya signifikan banget oke update monster ini hanya memberikan contoh ada 30 jenis content upgrade bentuknya maksudnya content upgrade tuh banyak sekali macamnya bisa untuk nge-grade email bisa buat selling jadi totally terserah anda content upgrade-nya kalau misalnya tujuan anda webnya untuk membangun list maka carilah ya kayak tadi nih ngasih apa tuh bonus content content video untuk masukin ke email list gitu nah kalau yang kalau yang kan ada juga yang selling tuh bukan bukan jadi melihat melihat konversi ini meningkatkan konversi bicaranya meningkatkan konversi kalau bicara meningkatkan ranking ranking beda topik ya nanti kita bicara SEO atau SEO SEO tuh muanjang sekali ya pecah kepala ya saya belajar itu pecah kepala ya jadi kalau yang saya lakukan adalah apa bayar orang ya gak usah pusing yang pusing saya butuh backlink cari jasa backlink udah susah amat yang pasti saya tahu saya butuh backlink ya kan saya butuh artikel saya tahu yang saya butuhkan adalah gimana caranya ini yang yang kita investasi ini balik modalnya gitu ngerti kan jadi gak usah pikirin buat backlink tuh berdarah sumpah sumpah berdarah anda harus ngerjain apa tuh blog walking ya harus ngerjain konten apa ya banyak lah ya PPN wuh dasyat ya modal kocek dasyat ya itu saya ngerjain artikel aja gak kuat ya tanpa ngerjain PPN ya saya ikut aja gak untungnya saya pintar cari orang yang buat ngisi ya banyak kan anak SMK tuh ya wah tuh semangat-semangatnya 10 ribu ya satu hari isi 10 blog sehari satu 10 kan ya semangat banget tuh mereka tuh saya paling suka tuh kalau ketemu anak SMK tuh ya mereka semangat sekali untuk mendapatkan uang jadi 300 ribu sebulan tuh sangat berharga buat mereka ya saya bisa dapatkan 10 artikel ya lumayan sehari kan semangat banget tuh ya kalau anda nih bilang saya mungkin jahat ya tapi saya bilang ke dia bapak itu baik jarang lupa saya ada mau dibayar cuma ngerjain dari rumah ini di Gresik perusahaan saya di Gresik jadi saya nganggur-nganggur tuh ada orang-orang yang admin nganggur kan temennya baru lulus SMK ya masih sambil cari kerja ya dia punya laptop suruh kerjain disitu ya wifi kan bisa dimana-mana ada ya jadi mereka bahagia ya tapi bagi kita cukup sadis ya murah banget ya gak berperik manusiaan bayarnya kurang ajar jadi ya alah bodo amat lah saya gak pusing kata orang ya saya pusing punya saya ya ngasihin duit gak gitu ya nah ini ya ada lagi mau ditanyakan jadi ini totally untuk konversi ya bicaranya hari kita konversi dulu ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita praktek buatnya backlink backlinknya apa dulu pak ayoloh oh gak backlink itu bodo amat pak kalau saya sih oh jasanya kalau saya pakai ada yang 150 satu artikel pak ada yang 650 ribu untuk 5 artikel kalau saya ada yang eh sorry 3 artikel 650 ribu tapi itu bagus banget kotong SB1M Asia itu salah satunya pakai yang begituan ya ilmu-ilmu gaib yang saya juga gak tahu saya bilang itu ilmu gaib ya karena waktu saya dikirimi report itu banyak banget ya ada 20 ribu tier 2 link sosial footprint dan lain-lain bullshit kalau saya gak tahu apa-apa ya pokoknya saya lihat dapetnya gila banyak banget ya yaudahlah orang ini kerja lah yaudahlah saya mah bodo amat sih pak yang gitu-gitu ya cuma backlink kalau saya bisa saya kalau anda mau cari di ads.id ya itu murah sekali ya kalau saya bilang ads.id 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 itu forum Indonesia ya gak tahu kenapa itu murah banget ya maksudnya kalau buat saya sih murah ya maksudnya karena saya tahu cara kerjanya pak jadi murah banget ya saya gak tahu juga saya hampir semuanya saya outsource ya sekarang saya gak pernah riset saya gak pernah isi konten saya gak pernah backlink lagi saya taunya memikirkan gimana caranya jadi duit nah itu yang perlu kita pikirkan sebagai pebisnis ya ads.id itu kan membuat anda sebagai pebisnis ya jadi logiknya harus kuat dulu ya jangan berpikiran gue mau menguasain semuanya gak mungkin bisa ya jamin 2000% ya jadi yang perlu anda jago tuh beginian ya karena orang yang jago teknis banyak ya tapi orang yang jago dapat nilai itu dikit loh itu aja yang perlu belajarin ya jadi gak usah pusingin sama yang saya pbn itu kalau anda gak ngerti jangan ikut ya mending jasa orang aja tapi mahal kalau boleh saya bilang backlink itu memang kita keluar uang betul ya tetapi sepengetahuan saya tentang berkaitan sama backlink kecuali biasanya gini kalau kita beli jasa orang gak mungkin mereka ngasih backlink porno yang jelek-jelek nanti ya intinya adalah kita selalu mendapatkan manfaat cuma masalahnya entah itu 100% atau kita ditipu 50% kita gak tau ya atau jelek-jeleknya yang dikasih 20% ada aja yang begitu ternyata ya makanya kalau saya biasanya adalah paling mudah Pak lihat review ya di forum kan banyak tuh orang yang pake ya kalau udah bagus udah ikut aja emang kita mah bodoh aja gitu dan kalau anda udah pake SEO kayak gitu backlink seperti itu saya pribadi itu akan akan mantau dia kalau di biasanya sebulan jadi kalau dia sudah sebulan biasanya udah mulai terindeks tuh backlinknya dia ini kalau orang yang udah gak ngerti tuh udah cuman lihat aja ya apa itu ya itu belajar sendiri ya nanti maksudnya kalau mau nanya-nanya boleh ya cuman kalau yang belum nyangkut masukkan kanan keluar kiri aja ya ntar overdosis habisnya masih ada materi lainnya yang harus disimpan ya nah intinya adalah backlink gak apa-apa kalau saya pribadi bilang itu investasi karena blog kita jangka panjang kalau saya punya blog itu buat jangka panjang ya kombis itu walaupun acak adut do apa keyword yang masuk gak jelas ya tadi ya waktu adalah uang adalah apa-apa saya juga gak ngerti ya tapi itu menghasilkan banyak closing SB1M ya itu saya juga gak tau banyak loh saya closing SB1M dari kombis itu jadi menurut saya sehancur apapun anda gak ngerti SEO anda gak ngerti apapun yang saya tau waktu itu adalah gimana caranya saya mau buat banner yang orang itu klik gitu aja jadi orang yang masuk ke website itu tidak boleh terbuang gitu mau saya walaupun 1 pokoknya orang ini harus bisa klik aja gitu nah itu tujuan tujuan yang apa yang harus kita lakukan ya kenapa kalau anda punya web traffic 30 ribu gak ada yang beli sama juga bohong kali mending anda punya 10 yang beli 10 ngeti mau saya jadi jangan gaya-gaya wow bro seribu bro sejam tapi gak ada crossing ya ya sama ada bohongnya emang tujuan lo buat apaan gitu ngerti maksudnya ego itu gak ngasih makan ya duit ngasih makan ya jadi berpikir tentang konversi kalau saya kalau saya tuh acuannya selalu konversi jadi saya pribadi itu menjalankan SB1M dan produk sineriji itu kenapa menurut saya investasinya cukup murah karena kalau saya pakai jasa backlink itu kan satu artikel seumur hidup kan seumur saya hidup saya bayar hosting dan domain maksudnya itu kan nempel terus di artikel itu backlink itu ya 150 ribu ya kan nah kalau artikel itu bisa jalan setahun dan konversi misalnya cuma 4 botol kalau semua juga balik modal tahun depan udah profitnya doang satu artikel kalau anda besok buat satu artikel lagi ngerti maksudnya jadi logikanya jangan berpikir saya keluar uang nih terus berharap balik modal bisnis online itu sama seperti bisnis konvensional ya perlakukan seperti itu jadi bukan aji mumpung beneran deh kalau anda berharap aji mumpung bukan disini ya money game pilih aja serius cari money game yang baru-baru launching tuh biasanya masih rame bisa balik modal ya tapi saya gak sarankan ya kalau anda mau nabung dosa ya cuma maksudnya adalah bisnis online itu seperti bisnis real jadi ada investasi memang anda juga harus ngerti banyak sebagai seorang yang punya bisnis anda perlu tahu semuanya tapi anda gak perlu tahu detailnya ya yang anda perlu tahu apa conceptnya berapa profitnya berapa media dipakai orang mah bodo amat kali buat terima saya misalnya produk aja gak bagus nah itu baru saya review karena berpengaruh kan paling yang gitu-gitu aja yang sifatnya non-teknis apa saya bilang ya oke jadi gue udah ngomong agak jauh ya ada lagi sebelum kita praktek saya yakin ada semua udah tahu tool satu ini ya kita buka kanva.com tau ya ini kalau anda gak bisa photoshop terselamatkan ya dengan tool satu ini ya saya kalau ngajak orang photoshop itu pecah kepala ya karena saya juga pecah ya sama-sama pecah jadi berdua jadi kanva ini sangat membantu ya kanva.com nah kalau saya biasanya kalau sudah anda bisa pakai sembarang ya ada yang sudah terbiasa sama ini tool sini kalau sudah terbiasa enak banget ya sudah nah terus gitu pikirkan mau upgrade apaan coba kita buat SB1M oh iya satu lagi saya kasih satu saya kasih satu ini ya satu tips anda kalau buka website saya sb1m.asia saya yakin anda semua pasti tahu blog yang ini ya cukup banyak dapat cacin dan makian ya katanya nongol terus ya ini website udah 4 bulan yang gak diapa-apain ya gak pernah disentuh gak pernah di update bahkan saya baru update kemarin buset kasian banget tuh ya oktober ya oktober tuh kapan sih berapa bulan lalu ya 3 bulanan ya 3 bulanan nah ini content upgrade yang saya lakukan nih lihat ya ya kan ini content upgrade nih ini content upgrade ha tuh ini upgrade ini kalau ini banner ya biasa kalau ini sih biasa ya nah kalau saya melakukan ini disini ya di banner nah kasih kan gak umum sama kayak yang biasa-biasa tuh ya cukup premium dan ini buatnya pakai kanva ya simple sekali kalau anda mau boleh ya copy paste gak bercanda ya logonya jangan diganti ya oke apa nih wah ini jaman saya jualan teespring ya buset minus 5 juta ke kanu ya oke more ya klik more ini saya jualan teespring ya waktu natalan 2-3 tahun yang lalu saya lupa udah berapa tahun yang lalu ya saya beli desainnya curhat nih jangan nih ntar aja ya sudah masuk sini ada yang kesulitan untuk masuk ke kanva gratis gratis ini kenapa saya suka saya tahu kebiasaan anda jadi saya selalu cari yang gratis ya saya kan orang Indonesia juga ya nah kalau saya bisa cari yang ini ya sebetulnya sih terserah aja ya kalau saya biasanya 800-300 ukurannya atau nih kalau blog tuh bisa pakai blog title itu juga boleh ya 500 tuh oke lah 560 ya oh ya kalau ini kita buat yang ini dulu apa yang mana ya konten upgrade yang tadi atau yang ini dulu nih ini ya tadi oh yang tadi yaudahlah ya 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 sudah 560 ya kalau yang 315 berapa nih iya beneran 315 ya oh ya ini saya juga ada lakukan di instagram ya kalau anda main affiliate ntar anda mulai mengerti oh harusnya buat ini ya oh harusnya buat itu ya nah tuh makin gak fokus ya biasanya ya pilihnya banner boleh bebas aja sih asal jangan yang ini ya facebook post juga boleh ya facebook post juga boleh kalau anda mau banner ha youtube thumbnail youtube bisa nih youtube thumbnail ada kok ini 1280 x 720 bikin spanduk juga bisa gratis lagi uduh ntar ya iya lemat nih iya loh gak kebuka semuanya nih kalau ini tuh 300 x 300 kalau ini 300 x 600 nah saya jujur aja ya blog ini tuh sedih ya trafficnya tetapi konversinya tidak sesedih yang dipikirkan saya hampir tiap hari dapat telepon dari sini padahal saya udah 3 bulan gak sentuh bayangin kalau 3 bulan 90 hari saya sentuh terus tiap hari wah makin keluar banyak jinnya ya gak saya lagi bangun yang nicojulis.com ya tuh bayangin ya saya kalau liat ini tuh selalu mau nangis ya sudah buat berdara-dara ngiklan banyak lagi mungkin bukan nasib yang baik ya nah tuh ya saya bisa buat iklan teespring tuh di konfa juga jadi udah cukup bagus ya bagus lah ya hitungannya nah ini kayak gini ya anda bisa pilih template-nya cari yang free ya kalau yang lain itu berbayar tapi kalau saya gak terlalu suka cari yang free cari yang gratis di tempat lain maksudnya itu anda bisa buka pixabay dot com anda bisa cari gambar license free ya tanpa ada tuntutan gratis tuh ya enak gak loh cari yang gratis semuanya nah saya biasanya cari misalnya internet ya misalnya kita mau buat eh sorry tadi mau upgrade apa nih ya content upgrade-nya apaan jangan maksudnya yang lain misalnya saya buat banner ini ya gratis B1M misalnya atau saya ketik sini blogging ya kan internet tuh biasanya pegang-pegang laptop gitu ada gak nih nah kayak gini keren ya nah misalnya kayak gini apa yang mana ya ini kali ya hah ini ya nah kayak gini kemudian anda bisa klik free download cari yang ini ya ukurannya gak usah lebay-lebay yang gede ya yang medium aja nah kalau gratisan tuh begini ya digital island ada cara anda gak usah pakai kayak gini adalah buat akun gratis ya nukar email ya content upgrade tuh namanya ya list buildingnya kayak gitu nah kalau sudah download masuk ke kanva lagi ya ini di drag aja ke samping tuh dilempar ke samping tunggu uploadnya full selesai nah kalau uploadnya udah selesai tinggal klik nah kalau udah klik anda tinggal atur ya tuh cantik kan kemudian ini banyak pilihan free ya kalau saya biasanya kalau Indonesia tuh jangan terlalu yang terlalu gimana gitu ya saya kasih tau yang paling penting ya pertama masukkan square image kecilin nih ya di kayak giniin kemudian klik transparansi samping nah dikecilin aja misalnya 70% alah sama aja ya biasanya kalau mau ganti hitam juga boleh tuh ya lebih catchy kemudian tulisan ya tinggal masukin tuh fontnya ganti warna putih tulisannya ganti airnya long misalnya itu bisa di blok ya kasih gambar kuning bisa masukkan nomor hp juga ya kalau anda mau oke dulu kecil banget ya gratis kita berapa tahun sih setahun setengah ya nah ini kalau terlalu dirasa kurang gelap digelapin ya terus kasih lagi tombol nah pastikan tombolnya selalu ada ya ini kesalahan super fatal ya kalau anda gak taruh gampang ya kayak gini dong nah ini totally terserah anda mau buat sounds like that lah kalau sudah anda bisa klik download download yang jpg ya jangan png ya wah ini kesalahan terbesar saya juga nih dia kan rekomendasiin png ya ternyata file yang gede banget ya jadi masukin ganti jpeg aja ya nah ini sama kalau anda sudah download ya download kemudian masukin di artikel di bawah kemudian kasih link affiliate atau dikasih website apa tuh ya tujuan anda lah call to actionnya anda untuk konten upgrade itu boleh pin bp nanti ya jadi buatnya begini yang dilakukan adalah satu-satu ya jadi anda jualan apapun properti termasuk hampir semua tuh bisa di konten upgrade ya yang pasti mengidentifikasi artikel mana yang ada traffic ya kan gak masuk akal anda menyediakan perangkap tikus tapi gak ada tikusnya di rumah gitu ya jadi cari dulu yang ada tikusnya gitu ya baru ditangkap ngerti logikanya ya jadi cari artikel yang ada trafficnya baru kita upgrade karena tidak semua konten ada traffic yang stabil kalau belum ada diisi webnya ya kalau gak diisi gak akan ada traffic ya jadi itu hal yang cukup cukup penting berkaitan sama blog ya nah ini anda bisa kreasiin ya bisa pakai apa tuh jualan produk tinggal cari di google ya foto produknya apa misalnya kolostrum cari kolostrum gitu ya boleh link disini tuh linknya kemana link affiliate kan pakai hiperlink kan sama kan biasa ya hiperlink saya yakin anda jago apalagi kalau udah biasa di wordpress tuh eh di wordpress di microsoft word ya powerpoint powerpoint juga boleh ngasih hiperlink ya kan kalau anda masukin gambar kan dia ada pilihan tuh custom url nah itu masukin website yang mau dituju aja atau pin bb nya kalau yang tadi itu kan ini kan linknya yang itu tuh pin bb tuh yang dibawah ini ini aja nih pin.bbm.com garis miring pin bb oh iya kalau anda buat ini ya jangan lupa kasih http ya ini di wordpress nya eh maksudnya waktu anda masukin link ya karena kalau anda gak masukin tuh dia akan jadi sebutannya apa ya pokoknya dia munculnya nanti domain anda pin bb pin bb m.com garis miring pin bb anda gitu saya gak ngerti deh kayaknya queries nya dari wordpress nya memang kayak gitu ya jadi kalau anda mau lebih pasti tuh masukin http nya nih titik 2 slash baru pin bbm eh pin.bbm.com garis miring pin bb anda buat memastikan ya kalau mau lebih memastikan lagi tuh anda bisa klik ini ya apa sih namanya klik bbm nya oke ada yang mau ditanyakan seputar konten upgrade yes google pak banyak banget ya iya dong pantar duitnya lari ke orang pak kalau pakai nomor saya boleh juga sih oke kalau gak mau susah sih cari affiliate aja pak maksudnya affiliate cari teman sebelahnya kalau gak mau bagi hasil aja gitu emang kalau selling diserahkan ke yang bagian selling aja pak misalnya kontaknya kalau anda gak ngerti produk knowledge carilah orang yang ngerti produk knowledge gitu karena part dari penjualan atas hasil konten upgrade itu kan sepenuhnya punya anda kan bukan maksudnya yang atur ya totally nanti kita bicaranya udah teknik selling lagi tuh gitu jadi kalau bicara spek dan lain-lain saran saya sih saya biasanya gak terlalu pusing karena online itu karakternya adalah mereka mau menunggu kok ya itu yang saya suka itu waktu saya jualan smart detox pertama kali itu begitu ya berdarah-darah ya saya gak ngerti asal jualan jadi orang nanya tuh saya cari tau dulu ya googling dulu tanya dokter dulu tanya orang dulu udah dapet jawaban baru saya jawab abis dia jawab tanya lagi kan saya cari tau lagi nih saya kurang-kurang gak baca kan cari dulu maaf bu ya saya lagi sibuk tadi kemana ini jawabannya profesional banget gak sesukanya online itu begitu ya jadi pintar-pintarnya anda lah kalau jualan ya oke itu seputar content upgrade ya ini kalau anda mau ya ikutin aja tiru aja deh nanti kalau anda udah banyak nanti saya lihat saya buat lagi yang baru ya ini juga salah satu hasil kanva ya yang dulu dibuat ya ini saya belajar dari ngasih nyiru ya tempatnya nyiru punya orang luar ya terserah ya kreasi aja ya ini kalau saya saya berharap khusus Jakarta tuh orang Jakarta tuh telpon saya gitu biar gak kanda gitu ya tapi trafik saya banyak Surabaya ya jadi gak banyak yang klik ternyata ya ya sudah lah gak apa-apa ya tapi coba kan gak ada masalah ya nah itu ya topik ada yang mau tanya sebelum saya pindah topik apa tuh oh iya webnya ada dong mas ada yang masuk sini ya oh yang masuk sini tuh SB1M gak ada kuncinya ini saya kasih lihat ya biar gak penasaran penasaran amat mas SB1M penipu tuh yang masuk sini ya penipu dan ada tanya nah itu bagus tuh tapi udah mulai kurang ya saya ada yang nyalip ya saya 3 bulan tuh saya tau yang nyalip yang biasa aja lah biasa ya nih kan nih saya nomor 2 tuh lumayan nih yang yang lihat 300 yang saya dapat kliknya 63 ya sebulan jadi 18% tuh ya banyak yang belum dioptimasi tuh ntar kelihatan nih saya nih jangan di scroll lagi ya gak bercanda ya no cepet sama gak bercanda ya ya gitu-gitu lah ya ah apa sih yang mau dilihat mas iya kalau websitenya SB1M ya pasti cari SB1M maksudnya cari semua letok di website yang ini kan gak masuk akal jadi ini udah pernah dikerjain dulu ya cuman saya gak gak terlalu saya gak terlalu ngerti ya sebetulnya tuh ada fitur baru nih alamnya Explorated Mobile Page itu yang baru yang saya juga lagi kerjakan ini sangat mempercepat anda indexing lebih cepat cuman saya pribadi nah ini belum ada ya yang sudah ada itu Nico Julius yang saya kerjain nah itu ya AMP udah mulai terindeks itu kalau anda buka di mobile cari manfaat kolostrum itu saya baru buat kan Desember tanggal 20 harusnya tuh kata kunci yang cukup susah persaingannya tapi saya bisa langsung masuk page 2 tanpa optimasi apapun hanya konten saja ya itu karena AMP ini AMP ini Accelerated Mobile Page jadi wah ini panjang lagi ceritanya ya intinya adalah coba anda anda pernah liat kan buka website tapi cepet banget gitu pernah liat gak saya kasih liat disini ya saya kasih liat anda sebentar ya AMP itu kayak gimana tapi ini masa depan soalnya masa depan dunia online dan blog jadi kalau anda jadi maksud saya anda kalau mau anda yang bisa bahasa inggris bagus gitu ya mulailah belajar beginian nih update itu penting sekali ya semoga tidak masalah nih ya oke bisa ya nah kelihatan ya nah ini kalau anda lihat ini ya saya ketik manfaat kolostrum eh gak fair ya disini ya ada cookies kita cari google chrome kognito ya kognito ya manfaat kolostrum kelihatan ya nah ini kan yang muncul yang lain lagi ya tuh jauh lihat tuh ya coba kita next gak muncul taunya ya muncul ya ini gak ada ya bukan maksud saya AMPnya oh di safari ya oh ini malah muncul ya nah nih tuh lihat ya ada AMP tuh lihat gak ya ampun AMP tuh itu tuh tuh AMP yang lain gak ada kan nah itu cara cepat naik ranking 1 di mobile ya saya gak kasih tau dulu ya tunggu pada banyak yang tau baru saya kasih tau gak bercanda saya pribadi masih coba riset bagaimana cara itu bisa terindeks karena kalau saya lihat eh kalau kita klik dia langsung otomatis kebuka langsung seperti itu tanpa loading jadi waktu anda klik langsung kebuka jadi itu keunggulannya AMP namanya namanya accelerated mobile page ya beberapa artikel beberapa artikel tuh saya masuk dan ini ya coba bayangkan kalau saya masuk di artikel lain itu kan loading di atas ya ya kan nah kayak gitu kan lama tuh tapi kalau orang masuk kayak begini ya langsung kebuka beda banget itu AMP ini masa depan gratis cuma saya masih riset nanti ya cuma kali anda ini baru ketemu saya langsung dihajar tuh ya sama kan isi kontennya nah sama jangan dong nanti nanti saya nanti saya buatin dulu maksudnya saya sekarang tuh masih acak adut tuh apa semua dihajar ya jadi yang ini soalnya teknis banget karena anda harus mengubah coding dan lain-lain harapan saya tuh nanti akan banyak developer yang mulai buat pluginnya ya jadi kita menunggu itu aja maksud saya ya karena ganti ini tuh ribet saya aja gonta ganti saya harus banyak beberapa kali ngerestore website ini itu gara-gara waktu saya ganti error jadi briefly your website is maintenance itu gak serem banget tuh ya kan nah itu tuh saya paling takut tuh makanya kalau saya ngajarin orang takutnya begituan tuh bayangin kalau segini mendadak maintenance saya mati saya benerin jadi ntar ya tunggu pluginnya dulu aja nah tapi tuh totally bedanya ya di facebook juga ada yang ada gambar petir juga kayak gitu tau gak artikel bentuknya kayak gitu apa namanya instant article ya nah itu kalau di facebook lebih gampang ya cuma di facebook doang instant article instant article itu harus pake lumayan agak ribet juga saya pernah coba ya makasih agak males posting dulu saya coba lihat ya kalau gak salah tuh di fanpage dulu saya pernah posting tapi ini maksud saya saya kasih lihat ke anda bahwa authority block yang diajarkan dari SP1M sebagai materi utama itu bener-bener apa tuh materi penting karena banyak sekali development yang dilakukan disini ini ini apa nih nah gue sharingnya dimana ya sebesar sebesar tekan jalan bukan ya dimana ya siapa lupai insta 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 ini itu facebook ya jangan-jangan saya hit hidden ya nah mungkin sebentar ya saya posting dimana ya kalau gini aja deh simple simple itu ini ya link ini kita copy nih eh gimana ya saya cariin deh soalnya kalau ini kan linknya berubah nih yang di atas tuh jadi bukan nicojuice.com lagi ya tapi ada AMP-nya tapi ini cuma muncul di mobile ya dan sekarang saya tahu ini dari mana nah detik saya carinya kayak gini ya berita apa ya banyak ya berita-berita gitu udah banyak AMP-nya ini ya kok gak ada yang lagi ramai sekarang ngapain bukan kebakaran pasar senen pada gak nih karena itu udah ada ya AMP tuh punyanya siapa tuh EMPO ini banyak nih tuh ya AMP semua kan betul ya lalu kalau kita buka langsung ya tuh langsung kebuka cepet banget jadi itu powernya AMP jadi cukup masa depannya internet tuh akan bersandar sama AMP jadi website itu Google cuma mau yang cepet aja gak mau yang lambat ya kalau duluan kita masih ngecek pakai GTmetrix and so on kan masih ada hitungan second kan 3 second aja udah cepet di bawah 5 second udah di bawah 5 detik udah cepet webnya dibuka tapi sekarang dituntutnya millisecond dengan AMP ya jadi kalau bisa buka web itu karena saya pernah lihat kan anda pernah lihat data kan pengguna internet di Indonesia paling banyak mobile betul ya dunia juga begitu nah makanya informasi dengan blog anda kalau bisa di mobile itu harus cepet juga nantinya gitu ya jadi just for information begitu ya nah kemudian topik yang berikutnya gila banyak banget gue ngasih topiknya ada yang jadi jadi iya warung ada ini ada dopingnya disana yang berikutnya saya mau ngajarin tentang funneling funneling itu sebetulnya funneling itu menarik ya kalau saya funneling itu belajar dari ini Russell Brunson bukunya gratis ya cuma bayar ongkos kirim murah ya tapi ya buat saya sih murah kenapa karena harganya gak salah tuh 10 dolar apa 100 ribu something 150 ribu lah tapi kan dikirimnya sama bule nih ya tapi kalau anda gak bisa bahasa inggris bahaya ya gak kebaca pasti ini di ini nih bagus banget bukunya di di Russell Brunson dot com secret dot com secret ada afiliasinya ya siapa tau saya dapat Ferrari gak bercanda kalau upgrade ya oh tuh tuh dot com secret book tuh saya gak saya ngerap komisi ya gimana sih oh ini ya ini nih saya juga punya bukunya yang ini majalah yang ini ya sama minta kirim juga bayar kirim aja ya saya gak tau nih harganya berapa seingat saya tuh sekitar ya 100 ribu something gitu lah oke itu kalau anda mau bukunya ya saya jelasin isinya aja itu yang lebih ditunggu ya translatin lagi di funneling ini Russell Brunson ini memang jago aku pakein terangkapnya HP ya ya sudah lah Russell Brunson ini kuat banget funnelingnya makanya dia punya click funnel ya gak ada hubungannya ya click funnel ya punya dia tuh ini orang jago banget ya ya kita belajar tuh sama orang jago-jago ya nah ini ini andai-andai pernah pake click funnel saya sih gak pake yang mahal banget koceknya gak sesuai sama kocek Indonesia ya tapi saya tau saya yang pake ini tuh Denny Santoso ya Denny Santoso tuh pake click funnel eh memang bagus sih karena anda tapi kalau anda pintar wordpress juga sebetulnya anda bisa buat beginian ya cuman ya lebih ribet aja gitu maksudnya apa ya slide-nya tuh bentar ya bentar ya saya coba cariin presentasinya bentar eh masih bisa bantai pegang bentar ya apa tuh no ya oke oke ini lelaskan lelaskan Terima kasih. 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 Konten itu maksudnya blog dan lain-lain ya. Terima kasih. 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 sukanya masak yang ketiga olahraga yang keempat suka musik anak-anak gak tau nih tapi sebetulnya setiap dari mereka itu ada power buat beli gak? ada ya, sebetulnya maka kita bisa buat series email namanya itu setiap offer dikasih anda coba nih, jualan, affiliate saya yakin nih, kalau anak banyak ikut list orang-orang ya, jadi kalau email itu penuh nih, kalau misalnya lagi ada, yang baru apa ya? storebot storebot banyak, storebot nah gitu ya, terus kita lihat mana yang kasih bonus paling banyak ya kalau saya malah gak beli ya, karena saya tahu tools yang gratis gak bercanda, ntar gue dimarahin oh, record lagi ya gak bercanda ya gak ada ya, beli aja maksudnya adalah orang itu bisa memfollow up anda untuk beli barang-barang mereka betul ya, itu karena anda tergabung dengan listnya kenapa anda bisa bergabung dengan listnya, pertanyaannya karena anda kena copywriting kena sales letter kamu pebisnis kamu reseller kamu affiliater kamu dropshipper kamu harus punya ini gitu ya ntar kamu harus punya ini lagi sama aja ya gitu-gitu aja lah ya kalau anda mau balapan beli tuh sama saya coba ya saya udah habis banyak ya ratusan juta ya udah kategorinya ya jadi saya udah kebel sama yang gitu-gitu ya tergantung anda pake apa gak bukan gak perlu beli ya bukan gak perlu beli beli aja pak kalau pake ya apa yang anda butuhkan dan anda pake beli ya kalaupun anda gak beli ya beli aja coba-coba gitu ya kalau gak anda gak tau ya kalau saya kan udah bisa ngomong begini karena saya udah pernah beli dulu ya jadi udah tau kalau saya pake waktu ya seminggu pertama lah biasanya ya karena kalau kalau saya tau StoraBot itu tuh samaan sih Facebook Messenger kan ya Facebook Messenger itu bagus ya karena saya gak terlalu ngerti karena saya gak pernah riset pribadi ya Messenger di Indonesia itu banyak gak sih yang install sepengalaman saya dulu malah orang gak pake Messenger saya gak tau kenapa deh tergantung segmen sih kalau saya pribadi bilang boleh bilang karena saya yakin anda semua pasti punya Facebook Messenger karena anda immerse that's it kalau tanyaan saya coba tanya tetangga anda punya HP kan pastilah ya tanya punya Messenger gak belum tentu jadi beli gak beli itu tergantung anda segmentasinya ke siapa kemana kalau anda jualan buat immerse ya kepake lah anda semua download saya aja punya karena segmennya imers jadi tau ya kenapa anda kena gendam karena anda imers gak bercanda ya gak bercanda serius-serius gak bercanda saya juga kena ya kena gendam saya dulu bisa sampai beli yang 1447 USD kena gendam ya udah aset banget gak bercanda ya tapi itu memang kursus yang saya pengen beli namanya Insta Domination sekarang udah tutup ya punya Nathan Chen itu bagus ya tapi gak bisa dipake di Indonesia ya jadi saya gak perlu ngajarin ya gak guna ya soalnya dan waktu masuk 1447 USD saya masuk listnya kan itu ngeri banget tuh upsellingnya high ticketnya 3000 USD saya bilang ini udah diperas malah mau diperas abis-abisan jadi kalau masuk list orang tuh begitu ya biasanya jadi hampir semua affiliate tuh memang seperti itu jadi mereka juga tau anda butuh apa dan anda sendiri yang bisa menilai anda perlu apa jadi bukan artian saya bilang tulis ini tuh kepake yang gak juga ada yang gak misalnya gitu ya tergantung anda deh mau pake yang dimana main dimana buat apa ya segmen-segmennya masing-masing contoh instagram anda kalau pake kayak selebgram kepake gak ya kepake kalau anda main instagram kan kepake banget ketimbangan follow satu-satu mah bonyok kali kan kalau anda bring instamate pake gak kepake karena anda bisa schedule image per setahun lumayan kan tiap hari posting satu-satu-satu karena anda mungkin kerjanya mungkin seminggu tapi buat setahun instagram lumayan gak lumayan saya pribadi menggunakan tiga tools selebgram instamate karena waktu itu belum ada seleb post ya sama satu lagi itu holler tapi sekarang udah tutup kali ya tulisnya udah gak kepake ee ha grabcaster ya grabcaster oh punya nyasi itu ya siapa saya lupa tuh punya Indonesia kan orang Indonesia kan ha tapi saya saya banyak ikutin kayak gitu karena sebetulnya tools itu mempermudah ya kayak instagram itu saya gunakan beberapa pake selebgram itu sebulan bisa dapat seribu follower sebetulnya menurut saya tuh wah banget karena seribu follower lumayan tetapi bagi beberapa orang bisa sampai tiga ribu sebulan saya gak ngerti juga ya ada caranya tertarget karena saya tanya yang punya jadi ada caranya memang buat tertarget bisa-bisa mas saya dulu juga gak tertarget ya tapi ternyata bisa tertarget jadi ada yang bisa follow langsung orang bisa follow balik kemudian ada orangnya ada tools yang bisa posting otomatis kedua ada yang orang yang tadi kan kita ada orang follow kita ada tools yang bisa langsung DM dia nah kayak gitu itu tiga tools yang paling powerful menurut saya di instagram insta kalau gue bisa bilang tuh cara otomatisasi instagram kalau anda gak pake gak usah lupakan yang saya bicarakan ya balik ke funneling oke oke takut-takut-takut ya siap nah kemudian yang kedua mofu ya mofu itu tingkat middle maksudnya apa disitu anda sudah mulai kasih yang sesuatunya sifatnya lebih mendalam maksudnya foto mas ntar saya kasih pdfnya bisa anda kasih webinar kalau anda punya kemampuan ngasih materi ya kemudian anda bisa kasih case study misalnya anda gue iklan habis 100 ribu dapat profit 1.500.000 itu menarik buat orang ya case study tetapi itu setelah mereka ngasih email ya di dalam email anda kasihnya ya kan di tofu nya topo kontennya misalnya anda kasih konten update kan kalau kamu mau lihat case study saya untuk yang apa dengan 100 ribu menghasilkan 1 juta setengah misalnya gitu ya klik atau masukkan email anda di bawah gitu ya nah kayak gitu ya bunyinya ya nah itu masuk ke mofu mofu dikasih lah barangnya gitu ya habis sudah di bawfu itu anda juga bisa kasih yang lain ya konsultasi ya mau gak ningkatin omset ya masuk ke SP1M ya gitu boleh dimana peringkat oke oke kalau anda kurangi kontennya bisa pengaruh turun kalau anda hapus semua kontennya hilang lah kalau ditambahin biasanya naik jadi pengaruh yes kalau bisa ya yang udah ada itu di edit gitu gak masalah kok saya sudah mempelajarinnya dan selama anda tidak mau hapus karena kalaupun anda hapus biasanya masih di indeks dan itu jadi 404 redirect 404 dan itu biasanya orang pada minta kasih link ke gue aja gitu jadi link itu tetap akan ke indeks cuman kalau sampai terlalu banyak 404 atau banyak post yang anda hapus atau domainnya mati atau hosting yang anda gak bayar maka otomatis web anda rankingnya tuh itu aja finalitinya jadi basically kalau anda edit tidak akan berpengaruh apa-apa kok dengan peringkat kecuali musuh anda atau lawan kompetitor anda memang meningkatkan juga gitu ya jadi memang balapan-balapan seperti itu jadi balapan di ranking itu bisa dari konten dalamnya bisa dari backlinknya banyak loh indikatornya ya gak masalah yang pasti oke nah si VO ini pelajaran punyanya digital marketer ya ribet ya cuman kalau anda mengerti ya lumayan bisa jadi uang ya intinya adalah ada traffic source yang di tengah yang sini jadi apapun jenisnya entah blog post facebook network youtube dan lain-lain itu masukkan ke lead magnet maksudnya lead magnet itu yang tadi content upgrade lah boleh anda bilang ya content upgrade itu karena bagian dari blog post ya kalau lead magnet itu yang biasanya anda satu halaman isinya anda disuruh masukin email doang nah itu lead magnet ya pernah kan pasti ya pasti pernah ya nah itu lead magnet kemudian dia akan kasih tripwire tripwire itu contohnya biasanya tripwire itu yang dijanjikan di lead magnet ya misalnya saya kasih anda buku ibu bla 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 gitu ya itu kan tripwire sebetulnya produknya tetapi lead magnetnya menjelaskan tripwire ngerti gak atau mula tripwire yang disini ini ya itu adalah barangnya delete magnet boleh saya bilang sebetulnya gak juga sih banyak jenis yang lain tripwire itu bisa anda kasih beberapa jenjang contohnya saya kasih anda kalau anda kasih masukkan email anda saya akan kasih anda cash tadi saya mendapatkan 50-85 juta dalam sebulan gitu ya karena masukin email kan delete magnet karena memang lead magnet ya sesuatu menarik kan akhirnya anda kasih email setelah anda kasih email saya kasih cash tadinya misalnya gitu ya kan kemudian di cash tadi itu kan pasti ya ini pasti kalau saya minta email saya pasti akan nawari anda sesuatu nantinya harapan saya dengan anda masuk saya bisa nawari anda kan nah tripwire itu salah satu jenis yang bisa anda kasih dalam bentuk kayak permainnya dulu tripwire coba 14 hari 3 hari datang kelas gratis tuh ya apalagi ya satu setengah tahun tutorial gratis itu tripwire namanya ya dengan anda mendaftar anda dapat sesuatu ya disuruh diajak coba tripwire itu diajak jalan-jalan gila cobain dulu ya sama toko-toko yang jualan apa tuh sebenarnya itu kan selalu kayak gitu ya ini bu permainnya coba dulu dikit ya kan lumayan enak loh ya kan yes katanya dijualin produk ini bu murah loh bu betul satu pak cuma 10 ribu for product kan kasih coba permain dikit kan enak loh ya kan tawarin permainnya sebunggu 10 ribu nah yaudah beli satu deh dia bilang kok gak beli tiga bu tiga diskon loh gak usah tiga puluh ribu dua puluh lima ribu atau enggak dua puluh ribu beli dua gratis satu nanti maksudnya ya promosi sih salah satunya itu kegiatan di dalam sini prosesnya tetapi maksud saya adalah nilai satu orang yang berjalan di sini anda harus lihat satu orang yang masuk ke sini kan dia coba permain kalau dia beli sampai sini maka kita cuma dapat on that sell puluh ribu kalau dia jalan sampai sini kita dapat satu orang nilainya dua puluh ribu kalau ada seratus yang sampai di sini maka kita cuma dapat sejuta betul? tapi kalau semuanya kita meninggalkan ini kita cuma dapat kita cuma sampai nilainya cuma sampai sini kan ngeri maksudnya anda cuma dapat on that sell sejuta tapi kalau anda tambahkan profit maximizer which is adalah dengan promosi dan apa-apa membanding anda bisa dapat dua juta dengan leads yang sama itu juga yang pernah sering terjadi saat anda beli tools A ditawarkan tools upgrade-nya profit maximizer namanya ngeri ya ngeri? nah sama produk produk yang anda jual saran saya buat kayak gitu yang saya lakukan di kolostrum adalah kalau beli satu 360 ribu kalau beli dua gratis di Indonesia ngeri maksudnya murah loh ngeri maksudnya ada benefit kan seperti itu atau beli lima gratis tiga di obrol banget kayak gitu loh ya jadi anda perlu pikirkan perjalanannya mereka karena kayak content upgrade traffic apapun itu munculnya di sini saja ya uangnya itu di sini ngeri ya maksudnya gini kalau anda mengerti ini jangan hanya puas untuk jualan satu orang untuk satu barang ya kenapa gak beli ini ini loh ada ngeri maksudnya misalnya saya jual affiliate ya kita belajar insta domination atau insta automation gak tau lah namanya apa anda beli tools ini itu anda bisa di follow banyak orang satu kan anda beli yaudah coba deh mau gak kalau udah di follow kamu langsung otomatis direct message dia loh ini beli lagi satu ini bagus ya jadi saya gak perlu balasin satu-satu iya bener iya bener nah itu kan masih posting setiap hari satu tuh pakai yang ini nih ngerti mas saya nah begitu jadi satu orang beli tiga pakai kita dapat komisinya tiga nah kayak gitu namanya funneling itu proses seperti itu tapi di bawah satu-satu jahat gak tergantung anda ya menilai seperti apa bagi anda yang merasa itu beneficial banget ya gak pasalah misalnya anda beli tools total semua abis sejuta tapi anda dapat tiga juta masa anda bilang jahat yang jual kan ya kebangatan anda ya ya kecuali anda beli sejuta gitu ya kayak saya nih beli 15 juta tuh gak kepake ya saya aja masih bilang dia baik ya baik ya ngasih saya pelajaran berharga gitu ya nah ini kalau misalnya dia nih bilangnya enggak ah gitu ya kasih lagi yang lain gitu ya nih follow up series gak mau permen ini ada jago manis masih gak mau kasih lagi yang lain ini ada gula nih gak suka manis sih kasih asin garam apa aja pokoknya jual gitu nah itu kalau ada undang masuk dapati lead makna itu anda bisa dapat semuanya tapi kalau ini anda bisa pake dalam bentuk ini ya email marketing tapi yang sekarang anda bisa pake list dari kayak store abot itu salah satunya ada ini ada autoresponder saya lupa ya autoresponder di facebook message itu ada saya pernah pake juga soalnya ya cuma saya gak terlalu banyak optimasi kesana karena jualannya gak disana saya jadi sana juga ada jadi bukan hanya email marketing sekarang list lalu whatsapp juga bisa ya kalau anda saya yakin yang punya toko online ada anda kan biasanya memanajemen tuh ini yang beli sekali kategori in yang beli dua kali ngerti maksud saya yang gak beli yang nanti di-deleting kalau gak beli beli ya nanti maksud saya kan nah itu yang ini nih kalau dia ini aja gak beli yaudah buang aja gitu nah kayak gitu sama di email juga begitu nanti ya tadi tanyakan dengan cvo kita harus buat database juga apa bisa langsung masuk ke database kalau anda pakai email marketing kayak get response klik apa tuh misalnya kirim email itu sudah biasanya sudah kebagi otomatis jadi anda bisa bagi jadi kalau dia beli anda pindahin ke yang ini gitu bisa bedain kategorinya bisa ya tapi kalau teknis nanti belajar lain lagi ya saya belajarin konsep ini nah kalau sudah lewatin proses ini ternyata tidak selesai sampai beli ya jadi orang beli pun perlu di maintain ya kenapa orang anda bayangin ya brand anda atau nama anda tuh bisa rusak apabila anda misalnya sudah jualan nih anda beli anda beli di saya kan kemudian anda udah beli di saya terus gitu bulan depannya saya jual barangnya sama ke orang yang baru kemudian saya kasih bonus hp anda dengar anda lihat saya marah gak anda gue kok dulu beli gak dikasih hp gak ditolong hp pigi gak anda pigi ya ngerti maksud saya makanya dalam dunia jualan di online sekalipun juga melakukan hal yang sama customer yang apa yang sudah beli biasanya dikasih offer yang jangan sampai selesai anda harus bangun ininya loyalty dan growth maksudnya apa mereka bisa mereferensikan anda juga harapannya seperti itu ngerti maksud saya ya bisa apa kalau yang saya tahu ada yang paling yang paling beneficial buat saya adalah yang namanya lifetime bonus lifetime bonus itu maksudnya apa saya pernah masuk saya pernah beli satu produk A saya lupa ya tapi setiap hari sudah hampir satu setengah tahun saya sejak saya beli sampai hari ini saya masih dikasih bonus setiap minggu dari si orang yang jual jadi saya masih ingat orang yang jualin saya itu karena mata kita itu selalu apa ke distract maksudnya akan lihat kalau kata ada bonus bonus buat kamu gitu cepat membukanya apaan ini bonusnya ya gini ya minggu depan iya bonus lo gini lihat ya begini gak apa-apa tapi saya suka ada bonus bonus ya walaupun saya gak download gak apa-apa ya tapi saya senang dikasih bonus makanya saya ingat dia ngerti maksud saya itu lifetime bonus padahal dia hanya melakukan hal yang ber ulang ulang-ulang ya barangnya sih beda-beda ya maksud saya adalah barangnya dia itu adalah barang yang gak laku dipecah pak jadi 10 dikasih bonus 1 1 dia jual grafik apa tuh gambar-gambar kartun tuh kan dia sekali jual 300 ribu misalnya ya dapat 1 ribu ya kan dipecah sama dia dia jadi bonus nah gak laku nih dipecah sama dia 20-20 tuh kan banyak tuh 20 seminggu kan 1 ribu udah dapet berapa puluh minggu kan lumayan gak sekali setting ngerti maksud saya tapi kan orang akhirnya gak usah ih lah gue diperhatikan ya kasih bonus loh tiap minggu jadi saya ingat sama dia jadi sekali-sekali dia nawarin apa saya lihat juga kan kok domen orang ini ngirimnya bukan bonus ya eh jualan ya ya gak apa-apa tapi saya lihat akhirnya ketimbang email lain saya jarang lihat justru kan waktu saya lihat nama dia justru saya gak tau kenapa saya bisa klik emailnya dia ya nah itu psikologi lah makanya sampai ke purchase pembelian ya uang anda selanjutnya paling mudah itu adalah dari loyalitas ya karena paling mudah untuk membeli sesuatu itu adalah dari orang yang saya percaya kalau saya udah beli barang ini dia kasih bonus terus saya juga gak enak kan yaudah sekali-sekali beli lah hitung-hitung saya juga gak pake paling pikirannya gitu kan dan saya gak merasa ditipu tuh ya paling-paling saya kepake tapi saya merasakan yaudahlah ya kan jadi yang begitu lumayan loh uangnya ya banyak ya kalau anda punya seribu yang kayak saya kan lumayan nah gitu ya intinya adalah banyak in leads ya ush rahasianya apa nih target market spesifik maksudnya apa ya kalau anda jualan produk A cari segmen yang jelas-jelas A ya jangan anda jualan barang buat siapa semuanya ya susah ya kenapa marketing campaignnya minta ampun amit-amit susahnya ya kalau anda bilang jawabkan semua saya kalau ketemu sama orang bantuin orang gitu ya mas saya mau jualan barang ini nih mau jualan kemana saya bilang gitu kan semuanya mas waduh saya itu paling susah terima jawaban begitu ya kan saya bilang yaudah pasang spanduk di tengah jalan kan jual buat semuanya kasih lihat semuanya aja gitu saya bilang bukannya begitu mas maksudnya ya makanya yang mana maksud saya ngerti mas saya ya banyak jenis marketing campaign itu kalau anda buat semuanya ya pasang di TV semua orang bisa lihat semua segmen bisa lihat ya kan anak kecil lihat bapak-bapak lihat orang sakit lihat jadi misalnya anda lihat di internal marketing itu harus punya target market yang spesifik kalau anda mau jualan barang kecantikan buat umur berapa gaji mereka kira-kira berapa lokasi mereka dimana ya harus buat seperti itu karena nanti campaignnya akan berbeda bahasa anda pernah gak ibu-ibu ini dapat bahasa iklan yang pakai bunda dan 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 tapi kamu merasa lebih nyaman kan dengan kata-kata itu terus gitu kalau anda yang di Jakarta masih lebih terbiasa dengan ngomong gue elo kalau anda iklan gue elo ke Jawa mah buyar iklannya ngerti maksud saya ya ngerti jadi maksudnya untuk orang orang Jawa Timur sekalipun ya kadang kita menggunakan bahasa yang coba bayangkan anda iklan pakai bahasa lokal ya kan lucu gak lucu kan tapi orang baca gak baca tau kenapa bahasa gue gue ngerti loh ngerti jadi itu salah satu teknik juga ya jadi anda perlu market yang spesifik untuk bisa mengoptimalkan cara anda mendapatkan links ya ada udah coba Facebook Ads belum waduh buih coba ya murah ya murah ya 10 ribu ya cuma buat uang makan bayangkan coba aja puasa makan siang sekali ya buat iklan buat iklan itu penting ya coba aja kecil-kecil 10 ribu mau 10 ribu sekali-sekali gitu sehat kan gak usah pakai mobil ke kantor pakai jalan kaki kan lumayan hemat bensin buat iklan duitnya ya coba ya iklan itu perlu coba biar anda mengerti banyak data-data yang bisa dilihatin sebetulnya nah platform interaksi itu disesuaikan maksudnya apa kalau anda jualan fashion misalnya ya instagram paling bagus ya kemudian misalnya anda jualan produk apa ya herbal blog post bisa social media bisa ya kemudian kalau jualan SB1M kasih tau gak ya blog post bagus ya kemudian sekolah saya itu paling banyak konversi dari blog ya kalau SB1M terutama dari banner ya saya pribadi iklan dulu saya pernah iklan banyak dapat leads tapi gak convert ya gak tau kenapa ya mungkin karena saya belum paham ini ya funnelingnya dengan itu tinggal ngatur funneling aja anda bisa ngatur bonus bonus tripwirenya maksudnya tadi ya kalau anda bisa ngasih tripwire yang lebih bermanfaat buat orang kira-kira orang itu akan lebih percaya anda gak lebih percaya ya jadi kalau mereka diajak buat kira-kira orang akan jauh lebih mudah menurut hemat saya itu begitu ya karena pengalaman saya itu anda akan jauh lebih mudah percaya kalau anda sudah datang ke sini kan sudah belajar anda ikut pelajarannya anda akan anda akan jauh lebih mudah untuk menerima masukan kalau apalagi udah lihat produknya ya belajar seperti ini atau produk produk SB1M nah kalau nanti seperti itu ya nanti kemudian manfaat yang terbaik ya nah manfaat yang terbaik itu sebisa mungkin anda kasih maksudnya ya apapun lah yang anda pikir bisa terbaik buat orang customer anda itu kasih aja ya saya pribadi gak pernah punya masalah apapun dengan customer saya ya maksudnya apa dia nanya apa saya selalu jawab gitu ya apa yang dia permasalahkan selalu saya bantu gitu ya kadang beberapa informasi penting saya juga kadang bisa broadcast ke mereka ya atau ada produk-produk yang gak laku bisa dikasih juga ke mereka gitu ya itu pelajaran yang saya dapat ya jadi lumayan ya karena mereka juga salah satu sarana yang bisa membuat anda meningkat jadi kalau kita lihat bisnis itu bukan cuma sekedar uang tapi brand juga berpengaruh ya jadi gimana ya authority atau otoritas seseorang atau brand itu akan sangat membantu sekali maksudnya gimana dengan misalnya saya sharing seperti ini banyak yang foto misalnya gitu kan banyak yang update status ya otomatis saya lebih gampang selamat menikmati